Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Bunda Lilis Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya 1 kg sayap ya Ini maaf teman-teman ini sayapnya udah saya ini ya Udah saya pelintirin kayak begini saya pelorotin ya Ini dagingnya mungkin teman-teman juga semua pada video ini ya Paham ya seperti ini gampang sekali ya Tinggal di atasnya diiris langsung di pelorotin Ini yang bagian atasnya Dan ini yang sayap bagian bawahnya ya Ini sayap yang bagian bawahnya Ini juga sama tinggal diiris bagian atasnya terus di pelorotin Dan tulang yang kecilnya saya buang Jadi diambil tulang yang besarnya aja satu ya Dan ini untuk ininya ya Dua buah wortel Tiga buah timun untuk saladnya ya Dan ini saya menggunakan Mayonnaise ini ya Saladnya Nanti ini diiris-iris sesuai dengan selera teman-teman Timun sama wortelnya Dan ini saya menggunakan ini Apa? Tepung masena ya Ini satu bungkus tepung masena Atau secukupnya Tepung roti secukupnya Dan ini saya akan menggunakan Tepung untuk marinasinya ya Satu senok makan kecap asid Dua senok makan saus tiram Dua senok makan minyak wijen Satu setengah senok makan bawang putih bubuk Satu senok makan lada bubuk Satu senok makan kaldu jamur Dan nanti akan menggunakan saus Sambal saus ya Untuk cocolannya Nanti ini ayam dimarinasi ya teman-teman ya Kurang lebih 20 menit Inilah teman-teman Bahan-bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak saya hari ini Teman-teman Jangan lupa ya Subscribe, like, komen Dan tekan tenang loncengnya Agar teman-teman Dapat melihat video saya berikutnya Sekarang Mari kita ikuti proses masak berikut ini Saya tuang kecap asinnya Saya tuang saus tiramnya Saya tuang minyak wijennya Saya tuang bawang putih, lada, sama kaldunya Sekarang akan saya aduk rata ya Ini sudah aduk rata ya Ini akan saya tuang ayamnya ke sini Sayap ayamnya Kita aduk rata ya Biar terbalur semuanya ya Dengan bumbu tadi Nah teman-teman Ini sudah Ngaduk rata ya Ini akan saya diamkan dulu ya Saya marinasi Kurang lebih 20 menit ya Biar meresap Ini aromanya juga sudah harum sekali Aroma minyak wijennya Sekarang kita sisihkan dulu ya Teman-teman Ini sambil nunggu Ini saya payamnya di marinasi ya Ini saya wortel Sudah saya iris-iris Seperti ini ya Seperti korek api ya Ini Kecil-kecil Dan juga timun ya Saya iris Ini saya bijinya Saya ambil ya Saya sisihkan bijinya Ini wortel Karena ini ya Agak kaku ya Nanti akan saya bikin lemes Ini akan saya kasih garam dikit Dan akan saya peresin nanti Dengan jeruk mipis ya Teman-teman Ini jeruk mipisnya ya Nanti akan saya peresin ke sini Dan akan saya kasih garam dikit Ini saya peres jeruk mipisnya ya Biar agak layu Jadi tidak terlalu keras nanti Jadi lemes Kalau teman-teman Mau silahkan pakai cuka ya Cuka masak itu Saya pakai jeruk mipis aja Ini sudah saya peresin jeruk mipis ya Akan saya kasih garam Nah ini Garam sama air jeruk mipisnya Sudah saya aduk rata ya Ini biarkan Wortelnya itu Lemes ya Dan ini timunnya juga ya Timunnya enggak saya kasih Ini teman-teman Garam atau ini Biar sengaja Kalau teman-teman mau silahkan Kasih jeruk mipis Garam Atau kasih cuka Kalau teman-teman suka Amat suka ya Nah biar layu Kalau saya biar agak segar Timunnya ya Yang saya ini Marinasi garam Sama air jeruk ini ya Air jeruk nipis Wortelnya aja Biar lemes Ini sekarang saya sisihkan Ini sekarang saya sisihkan Wortel sama timunnya Sekarang akan saya lanjut Proses masak ini ya Daging sayap ayamnya Teman-teman Ini sayap ayamnya Saya pindahkan ke mangkok agak besar ya Tadi kekecilan Sekarang akan saya tuang Putih telurnya ya Akan saya aduk Putih telurnya Kita aduk rata Nah ini putih telurnya Sudah saya aduk rata ya Sekarang Akan saya tuangkan Tepung masenahnya Ini tepung masenahnya Akan saya tuang Satu bungkus ya Berapa? 150 gram ya Saya tuang Ini akan saya aduk rata ya Ini sampai terbalur semua ya Teman-teman ya Sampai merata Kita ratakan Ke dalam-dalamnya juga ya Ini gak saya kasih air Teman-teman Ini kan ada air ya Saya pindih juga Mengandung airnya Kita ratakan Jangan sampai ada Sayang ini Kalau bisa semua dagingnya Bisa tertutup Nah teman-teman Ini udah ya Ini sekarang Akan saya baluri Ke tepung roti ya Dan saya akan panaskan Minyak gorengnya Ini set Tepung rotinya Udah saya siapkan ya Ini saya tuang Seperlunya aja dulu Ini saya balurin Ini ke sini Ke tepung roti ya Ini kalau udah ini Disisikan dulu Ini Usahakan sampai terbalur rapi ya Teman-teman ya Sama tepung roti Ini teman-teman Hasilnya ya Setelah saya kasih tepung roti Ini udah saya tepung rotiin semua Dan saya udah panaskan minyak Sekarang lanjut Untuk digoreng Ini minyaknya udah panas ya Akan saya goreng Ini saya menggunakan apinya Sedang menjurus kekecil ya Akan saya balik Sambil dibulak balik teman-teman ya Agar matangnya merata Nah teman-teman Ini udah bisa diangkat ya Ini udah kuning kecoklatan Ini kering sekali Sekarang akan saya goreng berikutnya ya Sekarang akan saya balik ya Selamat menikmati Nah ini udah kering ya, udah bisa kita angkat Ini digoreng dilanjut sampai habis teman-teman ya Inilah teman-teman hasilnya ya Sayap goreng sayap tepungnya Sekarang kita sajikan ke meja saji selagi hangat-hangat Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini Ini sayap goreng tepungnya ya teman-teman Ini cocolan sambal sausnya Ini timun yang untuk salad sayurnya ya Ini tomat untuk salad sayurnya juga Dan ini worten yang saya layukan ya Untuk salad sayurnya juga Dan ini nanti akan ditaburi waktu disantap dengan ini ya Mayonnaise Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!